Jalanya apa yang... Pokoknya saya gak mau tau ya, tuh anak tuh harus keluar dari Barry Bliss Travel, ya. Kan dia udah mengganggu kinerja staff saya. Mengganggu? Siapa yang mengganggu? Saya pikir staff saya baik-baik aja kok. Siapa yang anda maksud? Emang ada berapa orang yang magang di tempat kamu? Ada berapa puluh orang yang magang di tempat perusahaan kamu, ha? Oh, Aryo. Ya, di awal kerja memang kinerjanya berantakan. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, banyak kok yang suka dengan gayanya dia sebagai turgait. Dan kinerjanya sekarang udah mulai bagus. Tino, denger ya, saya gak suka. Oke, kalau misalnya emang dia bagus, gak masalah emang. Tapi kalau misalnya dikasih hati, dia tuh ngunjak. Kamu gak tau itu kan? Jadi saya minta dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Ya, ya. Saya pertimbangkan, fam. Terus bagaimana dengan kerja sama kita? Anda kan sudah incas di kegiatan kami. Kapan kira-kira dana investasinya ditransfer? Saya bakal transfer kalau misalnya untuk anak keluar dari Berry Bliss Travel. Ngerti? Malam. Kamu pake baju ini? Awas, hati-hati. Maaf ya, banyak pasirnya. Gak apa-apa. Gimana? Kayaknya kamu sering deh ke tempat kayak gini ya? Samping-samping pantai, kafe, kayak gini ya? Enggak. Enggak. Iya. Halo. Halo. Terus saya panggil mbak ya kalau mau order. Bagaimana? Enggak ya saya justru gak pernah ke tempat-tempat kayak gini. Kok masa sih? Biasanya saya paling kalau misalnya jalan, saya lebih sering ke restoran seafood. Biasanya yang di pinggir-pinggir jalan. Soalnya banyak makanan enak. Begitu mereka biasanya jauh lebih murah-murah. No, 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 jangan, jangan, jangan lagi, jangan lagi ke tempat kayak gitu ya. Kurang bagus buat kesehatan kamu. Itu jorok, tau gak? Ya. Oke, jadi gini. Mulai sekarang, kamu di samping aku, kamu ikut aku, aku bakal bawa kamu ke tempat yang indah. Yang keren, yang cozy. Ya. Mungkin kamu udah pernah ke Tanawak, Gianyar, atau Pantai Kuta. Kita bakal ke tempat yang lebih indah. Nah, Manda. Sekarang yang aku tanyain. Kamu terima aku atau enggak? Pokoknya saya gak mau tau ya. Itu anak tuh harus keluar dari Berry Bliss Travel. Ya. Kan dia udah mengganggu kinerja staff saya. Mengganggu? Siapa yang mengganggu? Saya pikir, staff saya baik-baik aja kok. Siapa yang anda maksud? Emang ada berapa orang yang magang di tempat kamu? Ada berapa puluh orang yang magang di tempat perusahaan kamu, ha? Oh, Aryo. Ya, di awal kerja memang kinerjanya berantakan. Tapi sesuai dengan berjalannya waktu, banyak kok yang suka dengan gayanya dia sebagai turgait. Dan kinerjanya sekarang udah mulai bagus. Tino, denger ya. Saya gak suka. Ya. Oke, kalau misalkan emang dia bagus, gak masalah emang. Tapi kalau misalkan dikasih hati, dia tuh ngunjak. Kamu gak tau itu kan? Jadi saya minta dia dikeluarkan dari perusahaan itu. Iya, iya. Saya pertimbangkan, fam. Atau sebagaimana dengan kerja sama kita? Anda kan sudah incas di kegiatan kami. Kapan kira-kira dana investasinya ditransfer? Saya bakal transfer kalau misalkan untuk anak keluar dari Berry Bliss Travel. Ngerti? Malam. Kamu pake baju ini? Awas, hati-hati. Maaf ya, bayuk pasirnya sekarang. Gak apa-apa. Gimana? Kayaknya kamu sering deh ke tempat kayak gini, ya? Samping-samping pantai, kafe, kayak gini. Enggak. Enggak. Iya. Halo. Nanti saya panggil mbak ya kalau mau order. Iya, bagaimana? Enggak, saya justru gak pernah ke tempat-tempat kayak gini. Oh, masa sih? Biasanya saya paling kalau misalnya jalan, saya lebih sering ke restoran seafood, biasanya yang di pinggir-pinggir jalan. Soalnya banyak makanan enak, begitu mereka biasanya jauh lebih murah-murah. No, 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 jangan, 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 jangan lagi, jangan lagi ke tempat kayak gitu ya. Kurang bagus buat kesehatan kamu, itu jorok, tau gak? Ya. Oke, jadi gini. Mulai sekarang, kamu di samping aku, kamu ikut aku, aku bakal bawa kamu ke tempat yang indah. Yang keren, yang cozy. Ya. Mungkin kamu udah pernah ke Tanawak, Gianyar, atau Pantai Kuta, kita bakal ke tempat yang lebih indah. Yes. Manda. Sekarang yang aku tanyain, kamu terima aku atau enggak? Maksudnya terima apa? Cinta aku. Tapi, kita kan baru ketemu satu dua kali. Kayaknya masih terlalu cepat untuk satu tempat. Enggak. Menurut aku, Cinta gak harus mandang waktu dan tempat. Mau cepat atau lambat ya, biar itu aja lah. Ya aku tau sih, emang kita baru saling kenal sih. Tapi, sekedar ngingetin aja saya ini investor di perusahaan kamu. Jadi, mau enggak mau kita bakal sering ketemu. Dengan kita sering ketemu, kita bakal sering ngobrol, kita bakal sering tukar pikiran, aku yakin kamu bakal cinta sama aku. Sekali lagi, saya ingatkan saya ini investor di perusahaan kamu. Dan mungkin suatu saat nanti, saya bakal jadi pemilik dari Vist Travel. Kau mau keluar dari sana. Enggak mau luka. Pikirin. Itu pengecualian, karena dia itu kurang ngajar kan sama kamu. Dia gak kurang ngajar sama aku, Marvel. Dia itu tadi nolongin aku. Dan kamu juga sebenarnya gak punya hak apa-apa. Karena aku belum kasih jawaban apapun sama kamu. Oke, 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 oke. Oke, sekarang kamu maunya apa? Kamu maunya apa? Yang pasti aku sayang sama kamu. Aku suka sama kamu. Aku cinta sama kamu. Aku bakal ngelakuin apa aja untuk ngerebut hati kamu. Termasuk... Termasuk untuk ngerebut Barry Bliss. Dan kalau sampai aku nolak kamu, kamu pun akan lakuin hal yang sama ke aku. Kamu bakal mencet aku juga. Picit banget kamu. Tidak gitu, Am. Tidak gitu, Am. Kamu pasti Marvel. Kamu siapa? Kita pernah ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak. 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 Amin, dat. Kita makan saja. Eh, kamu urusin tamu, deh. Oke, ternyata masih banyak di sana. kamu terima aku atau enggak maksudnya terima apa cinta